hai oke baik sahabat tani semuanya salam sehat salam petani cerdas untuk kali ini lagi-lagi masih di tempat yang sama di tempat maseka kali ini saya kembali disini akan sedikit berbagi pengalaman dari maseka untuk perawatan tanaman cabai yang sudah berumur 47 hari kali ini disini waktunya perempelan daunnya atau pruning untuk disini saya maseka akan memberikan beberapa penjelasan tentang manfaat pruning di masa generatif untuk kali ini untuk itu apa saja manfaatnya marilah siapa tani semuanya kita simak bersama-sama baik kawan-kawan kita sudah bersama mas Eka Prasetya lagi ya kita akan menanyakan ataupun membahas cabe yang telah ditanam di usia 47 hari kiat-kiat apa yang dilakukan mas Eka untuk cabe yang sudah mulai tumbuh buahnya pertama-tama yang kita tanyakan kenapa mas Eka harus dilakukan pempruningan pada daun cabe tersebut terutama yang untuk meningkatkan bunga dan buah memperbanyak untuk memperbanyak buah dan bunganya ya terus setinggi apa yang harus di pruning itu mas Eka ataupun daun seberapa yang harus dihilangkan agar bunganya nanti maksimal ya kurang lebih tiga dari bunga pertama itu tiga daun ke bawah tiga daun ke bawah ya tiga atau empat dari bawah dari atas yang bawah itu harus dihilangkan semua ya ya Oh yang bawah yang daun utamanya itu harus dibuang dibuang dihilangkan semuanya kadang-kadang penyakit yang menempel di daun yang paling bawah wala penyakit seperti itu kebul-kebul kebul biasanya kalau cabe yang yang lebat itu bagian bawahnya karena ada-ada kayak serbuk itu ya yang yang itu putih-putih itu oh penyebabkan bisa menjalar ke atas itu ya atas begitu kawan-kawan ya nantinya lagi menambah sirkulasi udara supaya bunga yang jalan di bawah itu kan bisa bunga juga yang yang bawah yang yang kecil itu yang cabangnya kecil itu bisa berbunga ya Oh gitu loh Mas untuk kawan-kawan nantinya cabang-cabang yang kecil seperti ini bisa keluar dan tumbuh bunga dan menjadi buah yang bagus terus untuk pemupukan sendiri Mas Eka untuk bunga yang ataupun buahnya sudah seperti ini ini harus dipakai apa ini kalau saya pakai gandasil B gandasil buah itu ya kawan-kawan ya kita gunakan gandasil B untuk mempercepat bunga menjadi buah ya Oh hanya itu metodenya untuk kawan-kawan ya tidak ribet ya ternyata menanam cabe itu sangat-sangat mudah ya jangan membayangkan yang aneh-aneh nanti harus pakai ubat ini harus pakai ubat itu jangan membayangkan yang mahal kok jangan-sangat dibayangnya yang mahal kuih engkau ubatnya larang dosisnya duur akhirnya apa kuih kaya penyakit kilek orang di tambah ubat yang duur-duur kuih engkau malah saya kebal seperti orang ya prasangka yang jelek akan tumbuh yang jelek gitu ya Oh gitu kawan-kawan ya ini ada teori yang yang sangat bagus dari Mas Eka gunakan yang sederhana biar nantinya hasilnya juga bagus jangan membayangkan yang 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 sulit kita mungkin tidak mampu ya terlalu tinggi membayangkan alat ubat dan sebagainya ini adalah tanaman yang mahal tanaman nenek moyang ya Mas ya cabe nih dari dulu sudah ada yang menanam teori nya mudah namun kita selalu membayangkan yang yang sulit-sulit akhirnya menanamnya juga ribet gitu ya Mas Eka ya ini Mas Eka untuk spray sendiri ini dilakukan berapa hari sekali di usia seperti ini setiap tujuh hari sekali Oh tetap tujuh hari sekali ya dari masa tanam itu terus menggunakan apa untuk 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 buah yang sudah mulai muncul ini sudah mulai muncul ya sementara itu aja ganda silbih Oh cukup ganda silbih tidak ada tambahan yang lainnya kalau mau rolling MKP itu kan kan ya cukup ganda silbih aja untuk mempermudah ataupun membuat buahnya lebat gitu kawan-kawan ya cari yang murah-murah aja cari yang murah aja namun hasilnya maksimal untuk selanjutnya Mas Eka untuk mengatasi tanaman yang seperti ini yang seperti ini seperti kenapa Mas kok daunnya ada yang mati ini itu kena trip mas Oh trip trip cara mengatasinya gimana Mas cara mengatasi sebenarnya buahnya obat trip tapi kalau saya mengatasi hanya dengan cenceman tembakau aku pakai terus terus rolling lagi bawang putih Oh dan bawang putih dihaluskan ambil airnya Oh cukup juga bisa tembakau dicampur dengan tidak dicampur di mika diroling aja enggak bersamaan kita sama terjangka waktunya antara satu dan yang satunya itu tadi saya empat hari sekali Oh empat hari sekali gitu kan kan ya untuk mengatasi seperti ini kawan-kawan gunakan aja tembakau dan juga eh bawang yang ditumbuk halus nanti diambil airnya terus di mic itu eh bukan dicampur ya tapi kan di diroling ya nantinya eh enggak bersamaan kawan-kawan ya untuk cara mengaplikasikannya untuk empat hari sekali gitu kekurangan banyul sepinggalkan jurnya ya oke demikian sahabat ini semuanya yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan buat sahabat ini semuanya jangan patah semangat sukses selalu